Intro Market Analysis 2 Februari 2023 Kita lihat sejenak market apa saja yang bergerak Pasca keputusan dari Fed Dan juga menjelang pertemuan BOE Ataupun ICB Ya terkait dengan penggerak sentiment market Semua masih tetap tertuju kepada Aktivitas di China yang Diperkirakan masih tetap tumbuh positif Mas cari opening tentunya Kemudian kehalteran resesi juga terkait dengan Keputusan suku bunga, tapi setidaknya sedikit Meredah, karena ada ekspektasi terkait Dengan kenaikan suku bunga yang lebih rendah Dan itu sudah ditunjukkan oleh Fed Semoga saja di pertemuan mendatang Juga masih tetap dengan kenaikan yang Lebih rendah Apa yang sudah kita skenario-kan selama satu bulan terakhir Dan juga kita ulas secara Intensif dalam satu minggu terakhir Ternyata terwujud dengan aktual 25 basis point Sesuai dengan ekspektasi Dan less focus untuk US dollar Artinya Pelemahan US dollar Dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Komponen-komponen lain Seperti indeks saham Kemudian juga emas Dan juga tentunya karunsi lain Skenario yang suku bunga juga sudah kita ulas Dalam satu bulan terakhir Dan satu minggu terakhir Juga lebih intens Dan opsi tiga dan opsi empat Termasuk yang paling konsisten Untuk saat ini Pertama jika memang ternyata Inflasi turun lebih cepat Seperti yang dicatakan oleh Powell Maka kemungkinan sangat terbuka Untuk pemangkasan suku bunga Artinya Total terminal rate kemungkinan Akan terhenti di 5% Dan itu adalah skenario yang paling Less focus atau mengarah kepada Dolphys nantinya Dan skenario Terkait dengan pergerakan emas Dalam FOMC Dan setelah FOMC Juga sudah kita sampaikan Jauh-jauh hari Sebelum Imlek Bahkan sebelum libur Imlek Hasilnya adalah Sinyal positif Dilanjikan dari Pernyataan FOMC Atau pernyataan FED Termasuk juga dengan apa yang terjadi Pada USD Japanese Kita sudah memberikan catatan Bahwa jika ternyata FED Menaikan hanya 25 basis point Maka USD Japanese Sinyal akan mengalami penurunan Dan sampai saat ini Turun dari 130 mencapai 128 poin 50 Kemudian Pertanyaan selanjutnya Apakah emasakan setuh level 2000 Kami yakini Jika dengan pernyataan-pernyataan Powell tadi malam Dan juga termasuk Eksekusi dari FOMC Hanya 25 basis point Maka segera terwujud Untuk level 2000 Kurang lebih Sampai saat ini Sekitar 50 poin saja Saya rasa Hal tersebut Sangat memungkinkan Terutama kalau terkaitannya Dengan data NFP besok malam Yang misalkan dirilis Lebih rendah Daripada ekspektasi Sehingga akhirnya Kemungkinan Emas akan Segera menggapai level 2000 Atau bahkan lebih Nah sementara Untuk kemungkinan gagal Sentuh pun Memang sampai saat ini Kita tidak melihat penyentuhan Level 2000 Setelah FOMC Tapi terbuka Tetap dengan Kondisi NFP Jadi kita harus Menantikan data NFP Ataupun CPI Bisa saja NFP nanti Di hari Jumat Gagal Tapi CPI yang lebih rendah Akan sangat Memberikan rekomendasi Untuk menjaga Areal 2000 Atau bahkan lebih tinggi Kemudian Dari pernyataan Walaupun Dari pernyataan HOKIS sebelumnya Inflasi merda Tapi tetap tinggi Kemudian juga Dinyatakan belum cukup Mencapai sekurungan restriktif Sehingga ini Ada sinyal Ataupun peluang Untuk tetap Menaikkan sekurungan Tapi pernyataan berikutnya Membuat market Euphoria Yaitu terkait dengan Sinyal Dari Powell sendiri Jika inflasi ternyata Turun bisa lebih cepat Maka FED Sangat terbuka Untuk menguah kebijakan Dan ini ditanggapi oleh market Sebagai sinyal Untuk terjadinya Pemangkasan sekurungan Dalam waktu dekat Jika menginflasi Terpenuhi Sesuai dengan Apa yang diharapkan oleh FED Lalu kemudian Pandangan berginjur Sendiri sendiri Pasca FNC Mereka menilai Kemungkinan dengan Pernyataan disinflasi Yang dikatakan oleh Powell Sebanyak 13 kali Maka ekspetasi mereka Berubah kepada FED Bisa saja Menaikkan Atau menghentikan Kenaikan suku bunga tersebut Proses disinflasi Yang sedang berlangsung Jika dikombinasikan Dengan pasar Ternyata kerja yang lebih lemah Maka akan membuat FED Menghentikan siklus Kenaikan suku bunga Lebih cepat Itu berarti Mau tidak mau Kita menantikan data NFV Besok malam Dari China Ya inilah respon Terkait dengan Apa yang dilakukan oleh Amerika Terkait dengan Semi-konduktor Lu Feng Ekonom politik Dan juga profesor Di sekolah pemerintahan Di Universitas Peking Mengatakan bahwa Peran semi-konduktor Yang dipimpin oleh Amerika Terhadap China Merupakan senjata nuklir Dan China harus Menagapinya Dengan senjata nuklirnya sendiri Jika ternyata Amerika memiliki teknologi Sebagai senjata nuklir Maka China memiliki pasar Sebagai senjata nuklir Itu sebabnya Lu Feng Merekomenasikan Pemerintah China Untuk lebih lanjut Mempersenjatai Permintaan China Ya OPEX JMMC meeting Sudah berakhir Dan kemungkinan Tidak akan merekomendasikan Apapun Terkait dengan perubahan Masih dalam output Perubahan Ataupun pemakasan output Atau produksi Lalu kemudian Tidak akan ada pertemuan Secara penuh Untuk pertemuan OPEX Dan pertemuan berikutnya Diperkirakan Akan dijalankan Di bulan April Dan dengan demikian Hal besar yang Berikutnya Harus diperhatikan Adalah larangan Produk minyak Rusia Per 5 Februari BOM meeting hari ini Apakah akan Melanggar kenaikan 50 basis point Itu yang diharapkan Supaya Terminal rates Menjadi 4% Tapi hati-hati Bisa saja tergelincir Dengan resiko Kenaikan hanya 25 basis point Tentunya respon Pauseling Adalah akan Naik Kalau memang Ternyata sesuai eksitasi 50 basis point Tapi Kalau cuma 25 basis point Tentunya Pauseling akan mengalami Penurunan kembali Tapi juga Jangan lupakan Dengan pernyataan Bailey Pernyataan yang Hokus Akan membuat Pauseling Lebih unggul Dan naik Di atas 1.24460 Tapi kalau Ternyata Pernyataannya Tetap Suram Maka kita Akan kembali Dapatkan penurunan Itu sebabnya Hati-hati Dengan skenario Buy on rumor Sell on fact Dan Tentunya BOE Dekati akhir Dari siklus Kenaikan Seperti halnya FED Dan juga Jangan lupakan Untuk memperhatikan Perbedaan voting Atau perbedaan pandangan Di atas Para pembuat kebijakan Karena di sisi Isitulah Biasanya akan membuat Sisi tekanan Terhadap Paus Kemudian yang terakhir Adalah terkait dengan ECB Yang juga diharapkan Naik 50 basis point Dari 3 bank sentral Tentunya ECB adalah Yang dikatakan Paling hokis Untuk saat ini Atau diharapkan Lebih hokis Daripada FED Dari kenaikan 50 basis point Bulan Februari Diharapkan juga Bulan Maret Akan lanjut Dengan 50 basis point Dan akhirnya Ditutup dengan Pernyataan hokis Dari lagarde Diharapkan Tetap muncul Dengan nanda hokisnya Dan mengulang Pernyataan hokis sebelumnya Sehingga Euro USD Kemungkinan berpotensi Lanjut Di atas 1.10 Dan kembali Dengan outlook DxC Grafik H4 Ternyata betul Sesuai dengan Apa yang kita perkirakan Tembus Atau jebol Jona pertahanan Bawah Atau support Ya Kita sempat kemarin Mengatakan Antara tembus 102.58 Atau lebih tepatnya 103.53 Target Untuk kenaikannya Atau Bisa saja Tembus level 101.52 Dan apa yang terjadi Ya Betul sekali Dia tembus Di bawah 101.52 Sampai saat ini Berada di 100.92 Apakah hal tersebut Akan berlanjut penurunan Dan saya rasa Saya rasa ini masih tetap Bisa berbalik Naik Tapi juga Kita andalkan Dari sisi teknisnya Hanya Sekedar pullback Artinya Maximum price Untuk kenaikan Atau pullback Kemungkinan akan berada Di zona 101.52 Kemudian diharapkan Nantinya akan Terjadi penurunan Kembali Dan ini Sudah terlihat Sebetulnya Dari beberapa kali Pergerakan Yang akhirnya Jebol juga Pertahanan Ke bawah Dengan demikian NFP mungkin Di hari Jumat pun Juga akan memberikan Indikasi yang sempurna Untuk kelanjutan penurunan Atau justru Malah berbalik Naik Sementara itu Kalau kita perhatikan Dari sisi Candlestick Daily chart Juga sangat Menyakinkan Persis dengan Apa yang kita Sampaikan kemarin Shooting start Setelah rebound Berarti Tanda-tanda Kembali ke dalam Jalur yang benar Dan itu berarti Bearish Ya Long bearish candle Berarti menandakan juga Terkait dengan Trend penurunan Yang masih bisa terjadi Kita beralih kepada US treasure yield Grafik daily pun Candlestick dalam Posisi bearish Oke Ini berarti Mengingatkan saya Kepada potensi Yang sebelumnya Sempat kita curigai Sebagai head and shoulder Namun demikian Secara tidak sengaja Kami pun menemukan Potensi dari Falling legs Mana yang akan Menguasai Apakah dia akan Terjadi sebagai Head and shoulder Dengan double Right shoulder Atau justru Rebound Untuk Membalikan keadaan Dari falling legs Ya Ini berarti Terkait dengan Penurunan Di bawah Level 3.4 12% Kalau sampai Penurunan tersebut Terhenti Di 3.4 12% Hati-hati Kemungkinan Tidak akan terjadi Penumusan neckline Yang menjadi Konfirmasi Dari head and shoulder Melainkan reversal Untuk potensi Dari falling legs Terima kasih 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 Terima kasih